Pejabat Israel pada minggu 9 April 2023 menyatakan penyesalan atas insiden minggu lalu di mana polisi memasuki Masjid Al-Aqsa Yerusalem dan melakukan serangan terhadap Jemaah Palestina. Seorang pejabat mengatakan mereka telah menyebabkan kerusakan yang mengerikan di negara tersebut. Komisaris Polisi Israel Kobi Sabtai sendiri mengakui para petugas seharusnya tidak memukuli warga Palestina selama insiden pada Rabu 5 April 2023 tersebut. Meski begitu, dalam sebuah wawancara Sabtai menegaskan keputusan polisi untuk memasuki masjid adalah untuk operasi untuk meringkus orang-orang yang dianggap provokator dan agitator di dalam masjid. Rekaman gambar polisi yang menyerang warga Palestina selama insiden tersebut memicu kemarahan dunia termasuk negara-negara Arab. Bahkan kelompok teror menggunakan gambar tersebut untuk menyerukan serangan terhadap Israel. Dikutip The Times of Israel, beberapa pejabat Israel yang enggan disebut namanya juga mengakui adanya kecerobohan para aparat kepolisian. Mereka menilai aksi serangan polisi di Masjid Al-Aqsa, perimbas buruk pada citra Israel di mata dunia. Sementara itu, sebuah laporan pada minggu 9 April 2023 mengatakan, Israel kemungkinan akan mempertahankan kebijakan lama, yakni melarang orang Yahudi untuk mengunjungi Temple Mount selama 10 hari terakhir Ramadan. Meski, pemerintahan baru Israel telah lama berkampanye untuk mengizinkan orang Yahudi sembah yang di tempat suci tersebut. Adapun Menteri Keamanan Nasional Sayapkanan Itamar Ben-Gvir pada Sabtu 8 April 2023 menentang penutupan titik area konflik pertama terjadi untuk orang Yahudi. Gvir menyebut penutupan itu sebagai penyerahan terhadap terorisme dan menyalahkan kebijakan tersebut pada pemerintahan sebelumnya. Adapun Temple Mount ditutup untuk orang Yahudi selama Ramadan sejak jauh sebelum masa pemerintahan Bennett Lapid yang memegang kekuasaan selama Pasca tahun lalu. Ben-Gvir mendorong untuk mengizinkan orang Yahudi masuk ke situs tersebut setidaknya pada hari Rabu 12 April 2023 atau hari terakhir Pasca. Sementara itu, Ramadan seringkali diwarnai kekerasan dan ketegangan tinggi terlebih saat libur sebulan penuh bertepatan dengan Hari Raya Pasca. Puluhan ribu jemaah mengunjungi Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan yang secara teratur menyebabkan lonjakan ketegangan dan kekerasan dengan Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!